Intro Pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Malaysia pada hari kedua Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah Rabu 21 Juli mempersembahkan kurban sebanyak 15 sapi dan 12 kambing Pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah BCIM Malaysia pada hari kedua Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah mempersembahkan kurban sebanyak 15 ekor sapi dan 12 ekor kambing Peserta kurban atau Sohibul kurban ada 105 orang Terdiri dari 28 orang dari dalam warga persyarikatan, keluarga muslim asal Cina dan masyarakat umum Pelaksanaan ibadah kurban pada saat pandemi mengikuti standar operasional prosedur SOP yang ditetapkan pemerintah Malaysia Pada tahun ini tempat penyembelihan sapi dilakukan di Tasia Agro Farm Alang Sedayu, negara bagian Selangor, sebuah kawasan perdesaan yang jauh dari kota Ketua Panitia Kurban 2021 Ahmad Fatoni mengatakan Daging hasil sembelihan didistribusikan ke Sohibul kurban, fakir miskin, pengungsi rohingya, warga Malaysia dan sejumlah warga Indonesia yang tinggal di Kuala Lumpur hingga Putrajaya Pada tahun ini kita Alhamdulillah bisa mengumpulkan sekitar 15 ekor sapi dan 12 ekor kambing Yang mana peserta kurbannya terdiri dari masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia Dan juga ada warga negara lain yang berasal dari Cina yang berpartisipasi dalam penyenggarahan warga kurban kita pada tahun ini Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Agus Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan